Intro Kuasa hukum Putri Candrawati, Febri Diansyah mendapat semprotan dari Caksa Penuntut UBOP atau JPU dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 1 November. Hal ini karena Febri menanyakan soal Asmara Firasiman Juntak dan Brigadir J yang terlalu pribadi. Dikutip dari Kompas.com, awalnya Febri bertanya ke Fira selaku seksi terkait hubungan pribadi dengan Brigadir J. Ia bertanya apakah hubungan Asmara itu dimulai pada tahun 2014. Fira lantas membenarkan bahwa dirinya sudah berpacaran dengan Brigadir J sejak tahun 2014. Ia bertanya kepada Fira apakah sejak 2014 hingga 2022 pernah dikenalkan kepada orang tua Brigadir J. Fira menjawab pernah dikenalkan dengan orang tua Brigadir J. Kemudian Febri melontarkan pertanyaan yang lebih mendalam. Ia bertanya apakah sudah ada pembicaraan hubungan yang lebih serius. Fira mengaku dirinya lupa terkait hal itu. Selanjutnya Febri mencecar Fira soal momen video call antara Fira dengan Brigadir J pada 21 Juni. Febri bertanya apakah ada ancaman yang dibahas dalam video call tersebut. Pertanyaan Febri kemudian dipotong oleh hakim. Hal ini karena Fira sebelumnya menyebutkan tidak ada ancaman pembunuhan dalam momen video call itu. Setelah dipotong oleh hakim, Jaksa juga turut bereaksi keras terhadap pertanyaan Febri. Jaksa beranggapan Febri selalu menyimpulkan atas pertanyaannya. Lantas hakim menukas dengan menyampaikan bahwa penilaian ini hanya bisa dilakukan oleh majelis hakim. Febri pun mengucapkan terima kasih kepada Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton